Selamat siang semuanya, kembali lagi di Rumah Tutorial Channel. Kali ini kita akan melanjutkan video kita dalam membuat desain banner Idul Adaha dengan menggunakan Corel Draw X7. Kakak-kakak yang ingin mendapatkan filenya bisa absen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan untuk mendapatkan template lainnya seperti ini. Kita lanjut pada tutorialnya. Pertama-tama, kita buat kanpas baru dengan ukuran 40 cm ke 10 cm. Setelah itu, masukkan bahan-bahan desain pada kanpas yang tadi untuk memudahkan kita membuat desain. Kemudian, selanjutnya, klik dua kali pada rectangle. Kemudian, beri warna dengan menggunakan icon ini, supaya lebih mudah. Setelah itu, hilangkan outline-nya. Kemudian, tracing gambar tersebut supaya lebih jelas. Dan supaya bisa memberi warna pada objek tersebut. Kemudian, tunggu sebentar karena memperlukan proses. Setelah selesai, kita gunakan icon ini untuk membuat gradasi warna pada objek. Setelah itu, kita mengklik dua kali pada garis tersebut untuk membuat node baru, node baru warna, supaya bisa membuat gradasi warna yang banyak. Kemudian, beri warna yang berbeda-beda supaya lebih bagus. Dan gunakan warna yang sama pada bagian yang lain. Setelah itu, gunakan icon ini untuk membuat gradasi melingkar atau ellipse. Kemudian, gunakan icon transparan pada objek dan atur ke transparannya sesuai keinginan. Kemudian, masukkan icon tersebut pada retangle. Lalu, sesuaikan sesuai kebutuhan. Setelah itu, sesuaikan ukurannya sesuai keinginan. Kemudian, duplikat icon tersebut dengan cara mendrag dan klik kanan pada mouse. Lalu, duplikat kembali objek tersebut dengan cara yang sama seperti tadi. Dan atur kembali ukuran objek tersebut. Kemudian, klik semuanya dengan cara menekan sip pada keyboard. Setelah itu, gunakan power clip pada retangle untuk memasukkan objek tersebut. Setelah itu, tracing kembali objek yang sebelumnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kemudian, tunggu sebentar. Setelah itu, buang objek yang belum di-tracing. Dan, berikan warna pada objek yang sudah di-tracing dengan menggunakan icon ini. Untuk memudahkan memberi warna. Setelah itu, masukkan pada retangle dan atur ukurannya sesuai kebutuhan. Kemudian, gunakan power clip pada objek dan masukkan pada retangle. Setelah itu, tracing kembali icon yang lain dengan cara seperti sebelumnya. Kemudian, tunggu sebentar. Setelah itu, buang background yang sudah tidak dipakai. Lalu, masukkan background yang sudah di-tracing pada objek. Kemudian, beri warna yang berbeda pada background tersebut. Setelah itu, atur posisinya sesuai keinginan. Kemudian, gunakan power clip pada background tersebut dan masukkan pada retangle. Kemudian, bawah bahan yang tadi telah dihapus karena masih ada yang kurang. Setelah itu, perkecil dan tracing kembali dengan menggunakan icon yang sebelumnya. Kemudian, tunggu sebentar sampai tracingnya selesai. Jika sudah selesai, kita gunakan langkah-langkah seperti sebelumnya. Dengan menggunakan icon ini dan membuat gradasi warna pada objek tersebut. Dan berikan warna yang sama seperti sebelumnya. Tetapi, tanpa menggunakan icon transparan. Kemudian, atur posisinya. Setelah itu, setelah sesuai dengan keinginan, kita perbesar. Dan duplikat icon tersebut. Dan sesuaikan ukurannya sesuai keinginan. Kemudian, atur juga posisinya kembali. Setelah itu, duplikat kembali icon tersebut. Dan atur juga ukurannya. Setelah itu, klik background tersebut dengan cara menekan shift dan gunakan power clip pada retangle. Kemudian, tambahkan deskripsi pada objek. Dan atur posisinya terlebih dahulu. Kemudian, berikan warna pada deskripsi tersebut. Dan atur kembali posisinya sesuai keinginan. Kemudian, berikan style huruf pada deskripsi tersebut. Kemudian, atur lagi dan perbesar sesuai kebutuhan. Kemudian, tambahkan deskripsi yang lain. Dan gunakan style huruf yang sama seperti sebelumnya. Lalu, perbesar dan atur posisinya. Supaya lebih rapi. Kemudian, atur lagi posisinya. Kemudian, beri warna pada deskripsi tersebut dengan menggunakan icon ini. Lalu, curi warna untuk mempermudah membuat gradasi pada deskripsi tersebut. Kemudian, atur lagi posisinya. Dan gunakan icon ini untuk memisahkan kata yang menyatu. Kemudian, gunakan icon bold pada kata tersebut. Kemudian, kita lihat terlebih dahulu contoh yang telah jadi. Karena untuk mengecek bila masih ada kekurangan pada desain. Kemudian, kita tambahkan lagi kata yang masih kurang pada desain. Kemudian, kita masukkan deskripsinya. Nah, setelah itu, kita beri style huruf yang berbeda pada deskripsi tersebut. Setelah memilih style, atur posisi teks tersebut. Setelah itu, beri warna pada huruf dan atur lagi supaya lebih rapi. Kemudian, masukkan icon pelengkap pada desain tersebut. Lalu, atur posisinya. Kemudian, beri warna pada icon tersebut. Bila ada yang tidak paham, silakan komen di kolom komentar.